Halo selamat pagi kelas 1, Namo Widaya. Ya baik, hari ini cerahkan kembali ya. Menyampaikan materi yang kemarin kita sudah bahas. Masih di pelajaran 5 mengenai Aku beragam muda ya. Tapi untuk hari ini kita akan membahas tentang keter suci budis ya. Nah jadi, kemarin kita sudah membahas tentang pelaman jauh budis ya. Ada Biku, ada Meguni ya. Kemudian kita membahas juga Pakaian para rakyat nyawa ya. Yang disebut dengan jubah. Kemudian tempat tinggalnya ya. Tinggalnya di putih. Nah untuk hari ini kita akan membahas tentang Kitab suci budis ya. Kemudian kita punya kitab suci ya. Nah, umat budara memiliki kitab suci. Silahkan buka halaman yang berikut ini dulu. Kitab suci agama budara disebut dengan Tripitalkan ya. Atau pipitaka. Ya, yang mana? Tripitaka atau pipitaka ini diambil dari kata ti atau tri. Ya, tri atau ti dan pipitaka. Ya, 2,5 dan 2,5 ya. Ti dan pipitaka. Nah, tri sendiri atau ti berarti akhirnya tinggal. Ya, dan kemudian pipitaka meneranjang. Ya, jadi kalau digabungkan. Ya, jadi kalau digabungkan. Ya, jadi bagi bahwa artinya memberiki arti adalah Tiga keranjang ya. Tiga wadah ya. Kalau tidak tahu keranjang ya. Mengapa disebut begitu? Kitab suci agama budara tidak hanya satu buku. Ya, tapi ada banyak sekali buku. Buku-buku itu berisi arti dengan budara. Jika buku-buku itu dikumpulkan jumlahnya bisa tiga keranjang. Seperti yang ada di sini ya. Nah, kemudian kitab suci agama budara disebut tiga keranjang atau pipitaka. Ya, jadi kitab suci agama budara disebut dengan tripitaka. Ya, harus ingat-ingat. Kalau misalkan nanti ada yang tanya, kitab suci agama budara apa sih namanya? Misalkan ya, ada teman yang bertanya. Kalian bisa menjawab. Kita suci agama budara kita adalah tripitaka. Yang artinya tiga keranjang. Ya, kalau di agama Islam ya, itu kita suci agama Al-Quran. Kemudian di agama Kristen. Ya, kakholik ya. Injil ya. Apabila kita tinggi. Yang kemudian di agama Hindu. Mereka menyebutnya dengan moedah. Karena di agama budara kita ada tripitaka. Ya, kita suci agama budara. Namanya tripitaka atau tipitaka. Pernahkah kamu melihat kitab suci tipitaka? Nah, di sini adalah bagian dari kitab suci tipitaka. Nih, bisa lihat-lihat bari di sini ya. Tuh, ini kitab suci-nya ya. Mungkin kalau kamu pernah membaca kitab suci tipitaka. Tapi sekarang ini, ada banyak buku ajaran budara untuk anak-anak. Kamu bisa belajar ajaran budara dan buku-buku itu ya. Jadi, walaupun kita belum pernah membaca kitab suci agama budara. Kita sudah membaca kitab suci agama budara. Buku budara. Buku budara. Ya, tuh. Ya, bukunya seperti ini ya, tripitaka ya. Dan tiga terangan kitab suci tipitaka ini, dia ada bagiannya ya, sebenarnya ya. Dan ini mungkin belum, karena ini belum sampai ke situ ya. Dan bagiannya kitab suci tipitaka ini, dia ada suci tipitaka, kemudian ada abidama pitaka, dan ada abidama pitaka. Tiga terangan kitab suci tipitaka ini, ya. Tiga ini adalah ajalan budara semuanya. Ya, banyak ajalan budara. Ya, dituangkan dalam bidang terangan latihan ini. Tapi untuk sekarang, poas satu ya, kita akan membahas tentang dasar-dasar saja. Untuk lebih padahal, nanti kita tidak akan membahas terlalu dalam ya, nanti kalian tidak mengerti ya. Kita akan membahas tentang dasar-dasar saja. Tepat, empat suci. Budis, ya. Itu dipitaka. Oke, untuk tugasnya, kalian buka halaman 69. Nah, disini ada bodi. Ya, bodi dengan tiga kerajaan. Ya, tiga kerajaan bumbu-bumbu ini ya. Nah, kalian warnain, ya, supaya gambarnya lebih bagus. Ya, kemudian, kirimkan melalui Google Haslum kelas 1A. Ya, oke. Bicara ahliwi, selamat pagi. Namun, udah ya.